Intro Halo guys, kali ini kami akan memberitakan Egy Malna Fikri memang mampu mengundang The Chakal Gump Ketika tampil sebagai pengganti pada laga debutnya Namun sebelum lanjut ke pembahasan Jangan lupa untuk terlebih dahulu klik like dan subscribe Biar kalian enggak ketinggalan berita-berita terbaru Dari sepak bola tanah air maupun luar negeri Intro Ya guys, ketika itu Egy yang masuk pada menit ke-58 Sukses membuat asis untuk lahirnya gol kemenangan Melalui kaki Elvis Resik Sukisa Sayangnya penampilan apik Egy itu tak lantas mendapat kepercayaan Pelatih Pavel untuk menjadi starter pada laga berikutnya Bertandang ke markas Trensin, Egy masih memulai laga dari bangku cadangan Pemain jebolan SKO rangunan itu masuk pada menit ke-60 ketika skor imbang 2-2 Senika unggul lebih dahulu melalui Elvis Sukisa dan menit ke-11 lewat Simon Subera Namun Trensin yang berdominan mampu membalas 2 gol pada penghujung babak pertama Serta awal paruh kedua melalui Eric Jensre Saat pertandingan berjalan 1 jam, Pavel akhirnya menurunkan Egy Mauna Fikri bersama Kiara Stekors Keduanya masing-masing menggantikan Flip Orsula dan Milan Jurdik Namun tuah Egy tak terlihat pada laga kali ini Justru pergantian Trensin yang bertuah Idufe Icoba mencetak gol hanya 3 menit Sejak masuk menggantikan Jensreak pada menit ke-78 Pada laga kali ini Egy tampak jarang menguasai bola bahkan menciptakan peluang Beruntung FK Sedika bisa mencetak gol penyeimbang Melalui Elvis pada menit ke-86 yang membuat laga berkesudahan 3-3 Selesai pertandingan, sejumlah pengikut Facebook FK Sedika meramaikan kolom komentar unggahan foto hasil pertandingan Beberapa mensyukuri keberhasilan mencuri angka di kandang Trensin Namun ada pula yang mempertanyakan Egy Mauna Fikri Mengapa Egy tidak bermain di starting line up? Apakah kualitasnya tidak memadai? Terima kasih atas jawabannya Tulis Andrei Gular, pesepak bola amatir asal Brazil Yang pernah membela klub kasta keempat Bestovakia FK Dubrakska Komentar dari Andrei Gular menjadi yang paling rame Mendapat respon Pasalnya pertanyaannya yang diajukan dianggap sebagai sidiran untuk Egy Mauna Fikri Sementara di akun Instagram FK Sedika Sejumlah pendukung asal Indonesia juga ramai mengomentari penampilan Egy Ada yang bersyukur karena pemain tim nasi Indonesia tersebut Masih terus mendapatkan kepercayaan bermain Namun ada pula yang menyesali Jarangnya Egy mendapat umpan dari rekan setimnya Memang pada pertandingan kali ini Egy Mauna Fikri kurang memperlihatkan kualitasnya Dalam melakukan akselerasi ataupun melakukan umpan-umpan akurat Terlihat pergerakan Egy Mauna Fikri juga lebih banyak tertutup lawan Penjagaan ketat pun turut terlihat pada laga saat itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!